Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar ngembira untuk teman-teman semua Bahwasanya Teman-teman bisa mendapatkan bantuan Dengan nominal 3.550.000 rupiah Di awal tahun 2022 Nah teman-teman Bisa mendapatkan dana bantuan ini Dengan cara mendaftar secara mandiri Tanpa melibatkan orang ketiga Bisa mendaftar secara online Dengan menggunakan HP masing-masing Teman-teman hanya perlu mempersiapkan KTP dan KK Jadi teman-teman bisa mendapatkan Dana bantuan 3.550.000 rupiah Dan akan langsung dikirim ke rekening masing-masing Nah bagaimana lebih lanjutnya Terkait tentang informasi bantuan sosial ini Dalam video ini akan kami jabarkan detail Untuk teman-teman semua Maka dari itu teman-teman Tonton videonya sampai habis Dan jangan di skip Agar tidak ada informasi yang terlewatkan Dan khusus bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami Jangan lupa untuk di subscribe channel ini Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an Berkaitan tentang informasi bantuan sosial Program kartu prakerja Juga informasi penting lainnya Oke untuk bantuan 3.550.000 rupiah per orang Ini bisa teman-teman dapatkan Jika teman-teman bergabung dalam program kartu prakerja gelombang 23 Yang akan dibuka di awal tahun 2022 Maka teman-teman wajib mempersiapkan dari sekarang Yang pertama tentu KTP Kemudian yang kedua adalah KK Dan pastikan KTP serta KK teman-teman sudah terdaftar di Dukcapil Kemudian yang ketiga teman-teman juga perlu mempersiapkan nomor HP Dan tentu teman-teman perlu juga mempersiapkan email Dan untuk melakukan pendaftaran dari program kartu prakerja gelombang 23 ini Ini merupakan kabar yang sangat mengembirakan Terutama untuk teman-teman yang belum pernah sama sekali mendapatkan dana bantuan sosial dari pemerintah Dan jika teman-teman belum sama sekali mendapatkan dana bantuan sosial Maka teman-teman punya peluang besar untuk dapat lolos dalam program kartu prakerja gelombang 23 ini Oke berbicara terkait tentang program kartu prakerja Ini sebetulnya program kartu prakerja sudah berjalan dari awal tahun 2020 Dan tetap dilanjutkan di tahun 2021 Dan pemerintah juga sudah menyampaikan secara resmi Bahwasannya program kartu prakerja ini tetap dilanjutkan di tahun 2022 Yang akan dimulai di awal tahun dengan pembukaan program kartu prakerja gelombang 23 Jadi untuk teman-teman kembali diingat ya Syarat untuk bisa mengikuti program kartu prakerja Yang pertama teman-teman usianya minimal 18 tahun Dan tidak ada batas usia maksimal Jadi kalau kita melihat dari pengalaman untuk program kartu prakerja di tahun 2020 Ataupun di tahun 2021 itu sangat banyak Masyarakat Indonesia yang usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun Juga dapat lolos dalam program kartu prakerja Jadi teman-teman yang mungkin pengen juga untuk mendapatkan dana bantuan prakerja ini Intinya usia minimal 18 tahun dan tidak ada batas usia maksimal Nah kemudian kalau di tahun 2020 Satu keluarga itu semuanya bisa daftar program kartu prakerja Asalkan sudah punya KTP dan usia minimalnya 18 tahun Kemudian di tahun 2021 Satu keluarga dibatasi, satu kakak hanya boleh dua orang yang mendaftar Di tahun 2022 belum ada informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kita tunggu bagaimana informasi lanjutnya Nah kemudian selanjutnya Syarat kedua adalah teman-teman tentu bukan PNS Begawai BUMN, BUMD, ataupun teman-teman juga bukan anggota Polri Ataupun anggota TNI Dan juga syarat selanjutnya adalah teman-teman belum pernah lolos Dalam program kartu prakerja di tahun 2020 Ataupun di tahun 2021 Jadi untuk teman-teman yang sudah pernah lolos Dalam program kartu prakerja sebelumnya Tentu teman-teman tidak dapat melakukan pendaftaran kembali Dalam program kartu prakerja di tahun 2022 ini Namun teman-teman tidak perlu khawatir Karena alumni prakerja itu punya kesempatan atau peluang besar Untuk mendapatkan dana bantuan untuk penambahan modal usaha dari pemerintah Melalui program kur Jadi teman-teman bisa mendapatkan juga Bantuan untuk penambahan modal usaha dari 10 juta hingga 500 juta rupiah Nah bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan tersebut Teman-teman bisa cek dalam video yang sudah kami upload sebelumnya Dan untuk link video sudah kami cantumkan di deskripsi video ini Nah selanjutnya untuk melakukan pendaftaran dari program kartu prakerja Di tahun 2022 nanti atau tepatnya di awal tahun 2022 Teman-teman tetap bisa melakukan pendaftarannya secara online Masih di laman prakerja.go.id Nah saat ini teman-teman masih belum bisa ya untuk melakukan pendaftaran Karena tombol pendaftarannya dinonaktifkan oleh sistem prakerja Namun nanti di awal tahun untuk pendaftarannya kembali bisa teman-teman akses Jadi kapan janwal pastinya itu nanti akan kami informasikan juga untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk di subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an untuk informasi bantuan sosial Juga program kartu prakerja dari kami Dan untuk teman-teman yang masih awam dengan program kartu prakerja Intinya secara garis besar Untuk program kartu prakerja ini kembali kita tekankan Pendaftarannya bisa dilakukan secara online Jadi bisa teman-teman lakukan secara mandiri Tanpa melibatkan pihak ketiga Nah nanti setelah teman-teman melakukan pendaftaran Teman-teman jika lolos bisa mendapatkan saldo pelatihan Dan untuk saldo pelatihan itu nanti teman-teman gunakan Tentu untuk mengikuti pelatihan yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan keinginan Dan sesuai juga dengan usaha yang sedang teman-teman lakukan juga bisa Kemudian setelah teman-teman melakukan pelatihan Teman-teman akan mendapatkan insentif selama 4 bulan Dengan total Rp2.400.000 Itu akan langsung dikirim ke rekening masing-masing Dan untuk rekening nanti akan dibuatkan juga rekening baru Bisa teman-teman gunakan BNI Dan untuk BNI itu sendiri Teman-teman menggunakan BNI khusus yaitu BNI Taplus Prakerja Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan atau memilih e-wallet Link aja OVO, GOPAY ataupun dana Nah kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikat dari pelatihan yang teman-teman ikuti Jadi nanti detailnya akan kami bikinkan tutorial mulai dari pendaftaran atau bikin akun program kartu prakerja Kemudian pembelian pelatihan dan juga hingga sampai menyambungkan rekening Serta teman-teman bisa mendapatkan dana bantuan dari program kartu prakerja ini Nah untuk penutup dari video ini Anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah mencapai Rp11 triliun Untuk Rp3 hingga Rp4,5 juta penduduk Indonesia yang berminat Untuk mendapatkan dana bantuan program kartu prakerja di tahun 2022 Jadi peluangnya sangat besar ya teman-teman Jangan sampai ketinggalan dan nanti akan kami berikan update-annya untuk teman-teman semua Nah sekian video kali ini dan jangan lupa untuk di like video ini dan komen Tentu dengan komentar yang positif Dan juga jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke seluruh media sosial yang teman-teman punya Agar banyak yang mengetahui terkait informasi program bantuan sosial Yang akan dibuka di awal tahun 2022 oleh pemerintah Dan saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh